Oke, halo teman-teman kembali lagi ke channel Motorplus Nah, kali ini kita akan membahas kunci-kunci apa aja sih yang perlu ketika saat kita touring jauh atau touring sesudah lebaran nanti Nah, biasanya kan lebaran ini suka pada touring nih Entah mau cari destinasi baru atau mungkin sekedar mau pulang ke kampung halamannya Yuk kita siapin apa aja kunci-kunci yang wajib dipersiapkan saat touring jauh Sebenarnya kalau misalnya motor-motor standar itu dia kan cuma dibekali sama satu obeng sama satu kunci busi Nah, itu sebenarnya nih kunci busi itu yang pertama nih dia emang kita paling perlu Kenapa? Kalau misalnya ada gejala motor mati atau mungkin kemasukan air Itu biasanya dia dari kunci busi atau busi yang sudah mati Nah, kita butuh kunci busi yang biasanya lebih baik itu dari standar dari motornya itu sendiri Nah, selain kunci busi, kita juga biasanya itu butuh kunci ukuran 12 Nah, kunci 12 itu biasanya untuk membuka, kalau di Matic itu kita bisa buka area deck ini pakai kunci 12 Atau di area shift-nya juga bisa pakai kunci 12 Jadi, kunci 12 dan kunci 10 ini memang cukup banyak kegunaannya Makanya kita perlu bawa untuk persiapan touring jauh nanti Nah, selain itu yang kita perlu selanjutnya itu adalah obeng plus dan obeng min Nah, ini sebenarnya untuk membuka area-area seperti aki Misalnya aki kita tekor di jalan atau kita mau ngecas di saat kita touring jauh Nah, itu kan kita pasti perlu ngebongkar aki Dan biasanya itu covernya juga harus dibongkar pakai obeng plus ini Tapi biasanya itu juga pabrikan sudah menyediakan obeng plus dan obeng min Yang tinggal dibolak-balik aja sih teman-teman Nah, selanjutnya itu adalah kunci L Nah, kenapa kunci L? Di motor-motor modern seperti sekarang Itu rata-rata untuk membuka area bodinya yang seperti terkunci segala macam itu Kita butuh kunci L Biasanya sih kunci antara kunci L4 atau kunci L5 membongkar bodi motor itu Jadi, kunci L itu diperlukan untuk membongkar bodi motor Nah, kunci L ini kan ukurannya banyak Nanti tergantung dari ukuran baut masing-masing pabrikan Gak kalah Penting itu juga, nih, tang Tang itu biasanya kita untuk mencabut area-area seperti selang bensin yang mungkin tersumbat atau segala macam Misalnya motor tiba-tiba berebet nih Nah, untuk mengeceknya kita bisa Biasanya itu mencabut selang bensin itu menggunakan tang ini Jadi, tang itu harus kita bawa juga saat kita melakukan touring jauh Dan yang terakhir itu kunci-kunci yang ukurannya besar Itu kunci 14 dan 17 Kunci 14 dan 17 itu guna untuk membuka baut roda Misalnya, ban kita tiba-tiba sepeleng di tengah jalan atau misalnya gak stabil Nah, kita bisa mengecekannya pakai dua kunci itu 17 atau 14 Nah, itu teman-teman Berikut kunci-kunci wajib yang kita harus bawa sebelum kita melakukan touring jauh Apabila kalian suka video ini, jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notification Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Kalau bisa ada sekiranya yang terkurang atau harus kita bahas di episode selanjutnya Tulis aja di kolom komentar di bawah Oke teman-teman, jangan lupa untuk tonton terus channel kami Thank you